Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Lahul-Ni'mat, Walahul-Fatlu, Walahul-Thanau, Al-Hasan, Salawatullahi'l-Barri'l-Rahim, Wal-Malaikatil-Muqarrabin, Ala Sayyidina Muhammadin Taha'al-Amin, Wa Ala Alihi Wa Ashabihi At-Tayyibin At-Tahirin, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, Wa anta ya hayu ya quayyum, Taja'alul hasna iza syi'ta sahla, Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wa niyati wal amal, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam millisani yafqahu qawli. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah SWT atas anugerah Allah pada hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul dan secara virtual di Zoom ini. Semoga pertemuan kita hari ini diberikan oleh Allah. Semoga ada sesuatu yang dapat bermanfaat, yang dapat kita pelajari hari ini. Walaupun kita bukan ahlinya, Apa yang kita dengar dari para ulama' itu yang kita sampaikan dan kita amalkan bersama. Selamat dan salam kepada Rasulullah SAW. Junjungan kita yang telah membawa manusia khususnya perempuan dari alam jahiliyah kepada alam islamiyah yang meningkatkan rajat wanita dengan syariat. Tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung saja ke tema yang dipilih hari ini, yaitu wanita berkarir menurut syariat islam. Bicara wanita karir, banyak sekarang perempuan yang berkarir, namun kadang-kadang banyak di antara mereka tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang saat dia bekerja. Sebagian di antara perempuan bekerja dengan niat untuk mencari popularitas, atau sebagian bekerja untuk mencari kumpul, untuk bertujuan untuk bisa berkumpul-kumpul dengan teman, atau sebagian mungkin untuk menambah penghasilan sehingga untuk bisa hidup di dunia dengan bersenang-senang. Nah, sebagai perempuan muslimah tentu kita harus memperhatikan hal-hal yang penting ketika kita ingin memutuskan keputusan ingin bekerja. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan bahwa kita ingin bekerja sebagai perempuan. Karena perempuan ini tidak lepas kaitannya jika dia seorang istri, seorang ibu, yang merupakan yang dia bertanggung jawab di rumahnya, kemudian dia ada hak suami yang harus dipenuhi, juga ada hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan agama, itu yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan sebelum dia bekerja. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, kita lihat dulu tujuan berkarir. Jika seorang perempuan, dia tujuan karirnya adalah untuk mencari rida Allah, untuk menjalankan ketakwaan, maka layak dia untuk berkarir. Karena tujuan kita adalah akhirat. Jadi, jika karir di hatinya itu tujuannya hanya untuk mencari rida Allah, ikhlas karena Allah, boleh jadi dia mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan, tentu saja tanpa tidak melewati garis-garis syariat. Sehingga kita buat di sini karir plus takwa, yes, artinya karir dilandasi dengan ketakwaan, jalan, oke, jika karir dilandasi dengan ketakwaan. Silahkan, siapapun dia, jika berkarir dilandasi ketakwaan, insya Allah, dia akan meniti jalan menuju akhirat, semoga selamat gelak dia di akhirat. Namun jika berkarir, dilandasi hawa nafsu, sebagai mana kita sampaikan tadi, seandainya dia berkarir, dia berharap ujian manusia. Atau dia berkarir, dia berharap mendapatkan derajat yang tinggi dalam status sosial dia sebagai wanita karir. Atau dia ingin, seperti kita sampaikan tadi, ingin kumpul-kumpul, bisa berteman, kalau itu tujuannya, maka stop saja karir. Karena kenapa? Karena akan memperberat beban dia ke akhirat. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus memperhatikan, jika ingin memutuskan berkarir, landasannya adalah takwa. Mengapa takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi seluruh larangan Allah, dasari dengan ilmu agama. Jika kita ingin dalam kehidupan ini, menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan, maka itu disebut orang tersebut takwa, tentu saja dengan ilmu. Apapun tindakan yang dia lakukan, harus didasari oleh ilmu bagi si perempuan yang akan berkarir ini. Apapun yang dia lakukan, harus didasari ilmu. Keluar rumah, perempuan, bukankah harus dengan ilmu? Memutuskan pekerjaan, bekerja pun harus dengan ilmu. Agar dia tahu bagaimana langkah dia ke depan, agar dia tahu apa yang dia harus lakukan dalam setiap hari dia berinteraksi dengan lingkungan tempat dia bekerja. Tentu saja di lingkungan tempat dia bekerja, banyak hal yang akan dihadapi oleh seorang perempuan, banyak hal yang akan dijalankan oleh seorang perempuan, yang keadaan itu mendorong dia untuk memutuskan sesuatu dengan ilmu. Kita sebagaimana, Apak Ibn Rabah, seorang tabi'in berkata, Beliau berkata bahwa hendaknya kita belajar bagaimana jual, bagaimana jual beli, bagaimana nikah, bagaimana caranya menalak sesuai dengan syariat, dan hendaknya kita ajarkan, anak-anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita, hal yang demikian itu. Artinya, kita tidak terjun mengambil keputusan apapun tanpa didasari oleh ilmu. Tidak terjun untuk mengambil keputusan apapun, tidak terjun untuk mengambil tindakan apapun tanpa didasari oleh ilmu. Nah, didasari oleh pengagungan tinggi akan syariat agama. Di sini perlu persamaan persepsi terlebih dahulu. bahwa jika hati yang tidak mengagumkan syariat, tentu dia akan menganggap sepilih dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Hati yang menganggap syariat itu adalah hal sepilih, bukan sesuatu yang layak untuk dia ikuti, dia mungkin akan berat menerima nilai-nilai syariat yang akan diterapkan, ilmu yang akan diterapkan dalam setiap tindakan dia nanti. Namun, jika hatinya telah dipenuhi dengan mengagumkan nilai syariat, mengagumkan Allah, mengagumkan Nabi, mengagumkan ilmu agama, maka ini jalan. Jalan untuk menuju suksesnya seseorang itu berkarir. Karena kesuksesan itu bukan sukses dunia. Namun sukses itu adalah sukses akhirat. Lebih baik kita gagal di dunia daripada gagal di akhirat. Lebih baik kita tidak mendapat kedudukan tinggi di dunia, namun kita mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat. Itu tujuan setiap Muslim untuk kebahagiaan di akhirat. Kemudian, hati menerima dan merasakan manisnya syariat. Jika hati sudah takwa, maka dia akan menerima dengan sepenuh hati, akan merasakan manis syariat ini. Sehingga, dia dalam menjalankan tidak merasa terpaksa. Dia dalam menjalankan mengaplikasikan ilmu-ilmu, atau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, jika telah didandasi dengan manisnya syariat, dia tidak akan sama sekali melecehkan syariat, atau tidak akan dia menganggap ketika diatur oleh agama berat. Jadi, ketika orang merasakan manisnya syariat, dia akan terima apapun keputusan syariat. Walaupun untuk tidak bekerja sekalipun, dia akan terima dengan lapang dada. Karena dia telah merasakan manisnya syariat. Namun, jika penentang, jika orang menentang syariat, atau merasakan bahwa syariat membatasi gerak langkah dia, maka dia tentu tetap akan merasa berat. Oleh karena itu, kita jika ingin berkarir, jadikanlah syariat jalan di depan yang menjaga kita. Jadi, kalau dikatakan bahwa ilmu menjaga kita, harta dia yang kita jaga, tidaklah terlalu berlebihan. Karena memang dengan ilmu agama, dialah yang akan menjaga kita. Dengan ketakwaan, dialah yang akan menjaga kita ketika kita dalam bekerja. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, melakukan tindakan apapun. Nah, mengapa ketakwaan itu penting? Mengapa penting takwa? Karena hati yang takwa senantiasa takut pada Allah dan mengagumkan Nabi dalam setiap tindakan. Jika orang sudah mengenal Tuhan yang dia sembah, tentu dia ingin menjalankan perintah Allah. Kita sudah belajar tentang tawhid. Apapun tindakan kita, dalam Islam ini kan kalau kita sebut dengan syariat, tentu ada tiga pilar syariat Islam. Akidah, ibadah, dan akhlak. Tiga hal ini, akidah, ibadah, dan akhlak, itu pilar dalam syariat, dalam Islam. Nah, ketiga-tiganya harus berjalan sesuai, harus berjalan seiring ketika seseorang itu ingin bekerja atau ingin memutuskan tindakan apapun yang dia ingin lakukan. Jika dia telah mengenal Tuhan yang dia sembah dalam ilmu tawhid, dalam akidah, dia mengetahui, dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah ada dampak tempat, tidak serupa dengan seluruh makhluknya, senantiasa mengawasi dia, Allah melihat, tidak menggunakan mata, tidak dengan mata, tidak dengan telinga, mendengar tidak dengan telinga. Misalkan, kita sudah belajar sifat-sifat Allah, kita mengagumkan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Kemudian kita mengagumkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia dan jin. Kita yakini dan kita benarkan syariat yang beliau bawa sehingga dalam setiap tindakan kita, kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hatinya bertakwa. Dan mengapa harus takwa? Karena hati yang takwa senantiasa berbuat untuk mencari rida Allah semantar. Jika hati telah takwa, dia ingin mencari rida Allah, bukan mencari ujian siapapun, bukan mencari kedudukan dunia, bukan mencari rida manusia. Sehingga dalam melakukan tindakan menjadi wanita karir misalkan, dia akan merasa hanya ikhlas akan muncul di dalam hatinya. Kemudian hati yang takwa senantiasa bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal penting sebagai seorang, sebagai seorang yang memilih untuk bekerja. Sebagai seorang perempuan yang memilih untuk berkarir. Tawakal adalah mengandalkan Allah semata. Jadi meyakini bahwa hanya Allah pencipta kebaikan, hanya Allah pencipta keburukan. Meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah, meyakini bahwa rejeki yang kita cari, itu sumbernya Allah yang memberikan. Bukan karena kita bekerja. Selemah apapun, kita tidak bekerja misalkan, hanya duduk di rumah, jika Allah telah berkehendak bahwa kita mendapatkan rejeki, maka akan datang rejeki itu kepada kita. Sekuat tenaga, sekuat apapun kita berusaha untuk menjadi kaya misalkan. Jika Allah belum berkehendak, maka jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan itu terjadi. Oleh karena itu, tawakal sangat penting. Sehingga ketika hati tawakal, maka dalam dia bertindak, dalam dia melakukan aktivitas, dalam dia berkarir, dia akan meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Bukanlah pekerjaan yang memberikan kita rejeki. Bukan PNS yang memberikan kita rejeki. Bukan pekerjaan yang lainnya, bekerja di lembaga apapun. Bukan pekerjaan yang memberi kita rejeki. Namun Allah yang memberi kita rejeki. Berapa banyak orang sama, berprofesi sama. Katakanlah misalkan, sama-sama jadi guru, sama-sama jadi dosen. Namun, kita dapat melihat bahwa sama-sama jadi dosen, tapi rejekinya berbeda-beda. Padahal golongan sama, pangkat sama. Demikian juga guru. Sama-sama menjadi guru, namun pangkatnya sama, kadang-kadang rejekinya berbeda. Nah, di sini kita perlu hati yang tawakal ketika kita bekerja. Sehingga kita tidak merasa tertekan. Ketika misalkan dalam profesi kita, ternyata kok orang saja yang dipanggil ya, kok saya enggak. Jika kita sudah tawakal tinggi kepada Allah, kita yakin bahwa rejeki kita dari Allah. Jika Allah berkehendak, apapun cara akan mendatangi kita rejeki itu. Namun jika Allah tidak berkehendak, tidak akan mendatangi kita. Oleh karena itu, jika hati tawakal kepada Allah, maka dia akan menjalankan hidup dengan tenang. Tidak ada rasa sikut-menyikut. Tidak ingin, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Tidak ada keinginan untuk cari muka di depan pimpinan. Jilat-menjilat. Tidak. Karena dia tahu bahwa rejeki dari Allah. Selemah apapun dia. Tidak berusaha. Hanya bekerja. Misalkan bekerja normalnya, dia menjalankan syariat. Sebagaimana syariat menuntut dia, dia jalankan, itu insya Allah dia akan tenang. Jadi kemudian hati yang takwa senantiasa mengagumkan syariat. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Ketika sudah mengagumkan syariat, dia akan tenang, dia akan menjadikan syariat itu sebagai landasan, sebagai kacamata, sebagai alat yang menjaga dia. Sebagai pasukan penjaga dia. Kemudian hati yang takwa akan berorientasi akhirat. Ketika berorientasi akhirat, dia akan menjalankan sesuai dengan standar akhirat. Akhirnya akan menjalankan sesuai dengan ilmu. Atau sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w. Kemudian hati yang takwa akan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena ketentuan Allah terjadi. Karena ketentuan Allah terjadi. Tidak ada menyesal akhirnya. Karena kenapa? Karena apapun yang terjadi atas ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, maka akan ada dan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan ada dan terjadi. Sehingga lagi-lagi dia akan merasa tenang. Merasa tidak bermasalah dengan apapun yang dia hadapi. Karena kenapa? Dia yakin semua itu adalah karena ketentuan Allah. Semua adalah karena kehendak Allah. Semua karena takdir Allah. Kemudian hati yang takwa akan merasa bahwa Allah selalu mengawasinya. Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Jadi merasa merokok, merokok bahlillah. Merasa bahwa Allah selalu melihatnya, Allah selalu mengawasi dirinya, sehingga dia tidak akan terjun ke dalam maksiat. Karena takut kepada Allah, karena dia menjaga dari hal-hal yang haram. Karena sebagai manusia, dia akan menanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia ini, gelak di akhirat. Karena kita mukallab. Karena perempuan juga mukallab. Karena kita sudah balik, ketika kita berakal, maka kita adalah mukallab. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, harus kita berdanggungjawabkan, gelak di akhirat. Tindakan kita, gerak tubuh kita, perkataan kita, langkah kaki kita, semuanya dalam pengawasan Allah, dan gelak akan kita bertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga ketika kita merasa, bahwa Allah selalu mengawasi kita, merokok bahlillah, maka akan mendorong seseorang, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan perintah, dan menjauhi segala maksiat. Kemudian, dalam berkarir, kita perlu menjaga beberapa hal, dalam berkarir. Perlu menjaga kewajiban, sebagai seorang istri. Artinya kita perlu memenuhi hak-hak suami, nanti akan ada penjelasan ke bawah. Kemudian juga harus memenuhi hak-hak anak, untuk mendapatkan pendidikan agama. Menjaga sholat waktu, dan lain-lainnya, yang nanti akan lebih kita berdalam ke depan. Yang pertama, jika kita seorang perempuan memutuskan, jika sudah ingin memutuskan, bahwa kita akan berkarir. Kalau kita mengatakan tadi, kalau dilandasi dengan takwa, maka jalan. Apa yang harus kita perhatikan? Dalam berkarir, kita perlu menghindari bekerja tanpa izin suami. Karena kenapa? Ingat, hak suami pada perempuan adalah, kita tidak boleh keluar tanpa izin suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting. Ada hal-hal yang secara syarat memang dibolehkan. Misalkan untuk belajar ilmu agama. Misalkan untuk menjalankan kewajiban berupa haji, misalkan. Itu yang diperbolehkan dalam agama. Namun, jika untuk bekerja, harus dengan izin suami. Karena kenapa? Karena sesungguhnya perempuan, kewajiban nafakah itu bukan pada seorang perempuan. Kewajiban nafakah itu ada pada suami. Sehingga, dia sesungguhnya tidak wajib untuk bekerja. Oleh karena itu, hak suami yang harus dia penuhi adalah tidak keluar tanpa izin suami. Tidak perlu memaksa. Dan tidak perlu, kalau hati dari takwa, tidak perlu berdebat, tidak perlu menjadikan, tidak perlu menjadi sebuah pertengkaran dalam keluarga. Hanya kenapa? Hanya karena suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja. Perempuan ingat, kalau hatinya sudah dilandasi oleh ketakwaan, dia takut. Sesungguhnya ketika dia melakukan sesuatu tanpa izin suami, dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Jika dia takut kepada Allah, berarti dia tidak boleh melanggar ini. Sesungguhnya, walaupun sebagian orang mengatakan, suami itu kok menjadi orang yang nomor satu, kok menjadi orang yang harus dipatuhi. Tapi sebagai seorang perempuan, bukan karena suami, tapi bukan karena perintah Allah. Ingat, karena kita menjalankan perintah Allah, maka kita patuh untuk tidak keluar tanpa izin suami. Tidak perlu dipaksa. Jika suami tidak mengizinkan, maka berhenti. Jika suami tidak mengizinkan, harus berani mengambil keputusan jangan bekerja. Karena kenapa? Ini yang pertama yang harus kita jaga, supaya tidak terjatuh ke dalam maksiat. Ingat, lagi-lagi kita tidak wajib untuk menafkahi. Perempuan tidak wajib menafkahi. Namun, jika suami dengan rido hati, dia membiarkan mengizinkan istrinya untuk bekerja, tidak ada salahnya. Dia bekerja, tapi dengan tentu didantasi dengan ketakwaan tadi. Nah, kemudian dalam berkarir, seorang perempuan dalam berkarir, hindari hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dia, hindari hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dia. Ini akan sangat mungkin terjadi kepada perempuan yang sedang berkarir. Perempuan ketika dia menghadap pimpinan, atau dia sebagai pimpinan? Dengan, kita tahu apa sih definisi hal-hal. Hal-hal adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrumnya, berada di tempat sepi yang tidak ada lalu-lalang manusia. Jika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, yang ruangan itu adalah ruangan pimpinan misalkan, yang tertutup, kamar tertutup, ruangan tertutup, perempuan masuk ke dalamnya, satu laki-laki, satu perempuan, seorang laki-laki, seorang perempuan, di dalam ruangan, tidak ada orang ketiga, terjadi hal-hal. Oleh karena itu, jika kita melandasi kerja atau karir kita dengan takwa, tentu hindari hal-hal seperti ini. Ingin bertemu, berarti ada orang lain yang kita ajak. Triknya bawa orang lain. Oh, enggak boleh orang lain itu mendengarkan. Orang lain itu yang kita percaya siapa? Anak kita, saudara kita, orang yang dekat dengan kita, ajak dia bertemu misalkan dengan pimpinan, tapi dia duduk di satu tempat yang melihat kita. Di ruangan, bukan beda ruangan, di dalam satu ruangan, dia itu ada di sana. Sehingga tidak terjadi hal-hal. Atau kita sebagai pimpinan misalkan, apa bisa kita atur orang, untuk orang itu akan bertemu dengan kita, sehingga tidak terjadi hal-hal. Ini tantangan bagi perempuan yang berkarir. Dia harus melihat situasi yang tidak menjatuhkan dia ke dalam maksiat. Bagaimana cara supaya tidak terjatuh dia dalam maksiat? Apakah di ruangan dia harus ada orang ketiga? Ada perempuan lain yang dia, kalau sama-sama perempuan, tentu ada seorang perempuan yang dipersiapkan di dalam ruangan, terserah dia. Atau mungkin ada cara lain, mungkin ada yang ruangan yang seperti kaca begitu, misalkan ada ruangan kaca, sehingga dia duduk di dalam ruangan itu terlihat oleh semua orang yang lalu lalang. Orang yang lalu lalang bisa melihat dia. Itu mungkin salah satu solusi. Supaya tidak terjatuh ke dalam dosa khaluat. Berat tantangan bagi perempuan yang bekerja. khaluat atau bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrumnya. Bersalaman, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Walaupun di sini tidak kita tulis, itu harus menjadi pertimbangan kita. Ingat bersentuhan laki-perempuan yang bukan mahrumnya. Itu adalah dosa. Dan itu adalah maksiat. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita harus bersalaman. Misalkan orang datang pimpinan atau datang tamu dari luar. Yang tamu itu ingin bertemu dengan kita. Misalkan dari luar daerah. Datang, kita hanya tidak bersalaman dengan laki-laki. Walaupun laki-laki itu memberikan tangannya bersalaman. Kita tetap menarik diri, menjaga diri. Sekali dua kali kita lakukan seperti itu. Insya Allah lama-kelamaan orang akan menjaga. Tidak akan khusus ketika melewati kita. Dia tidak akan bersalaman. Karena kenapa? Udah tahu. Udah tahu bahwa perempuan dengan laki-laki tidak boleh bersalaman. Mana sih dalilnya? Rasulullah bersabda. Inni la usafihun nisa. Saya tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Oleh karena itu, ingat. Tadi kan Nabi, panutan kita. Nabi, syariat Nabi yang perlu kita ikuti. Sehingga dalam bersalaman. Dan di sini tentu berat tantangan bagi seorang perempuan. Lagi-lagi tidak gampang. Ketika kita sudah memutuskan untuk berkarir, tidak gampang. Banyak tantangan. Banyak tantangan di luar. Di mana orang, mohon maaf, banyak orang tidak berilmu daripada orang berilmu dalam bekerja di luar sana. Sehingga betapa anehnya kita. Betapa terasingnya kita ketika kita menjalankan sesuatu yang di luar kebiasaan kebanyakan orang. Nah, di sini perlu perhatian. Perlu kekuatan hati untuk menjalankan syariat. Namun dengan tantangan atau dengan ejekan atau dengan dianggap aneh, itu harus siap. Dan ini sudah kita alami. Kita sering mengalami ini. Namun lama-kelamaan, kalau kita konsisten, insya Allah orang akan lama-lama akan paham itu. Tidak sanggup dia lama-lama menceritakan kita. Lama-kelamaan dia harus mengikuti tradisi kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Perhatikan betul untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat semacam tadi perjalanan tanpa mahrum. Kemudian hindari, eh bukan perjalanan tanpa mahrum, tadi adalah bersalaman dengan bukan mahrumnya. Kemudian hindari perjalanan tanpa mahrum. Ini juga sangat berat bagi perempuan, bagi wanita karir. Perjalanan itu, perjalanan ketika dia berkarir, itu sudah sangat melekat dengan perjalanan dinas. Misalkan, perjalanan di mana dia harus melakukan kewajiban dalam posisi dia sebagai wanita karir. Keluar daerah, ada dinas untuk pelatihan, workshop, atau untuk ada rapat koordinasi. Misalkan, kan harus pergi ke luar daerah, ke Jakarta, atau ke daerah-daerah lain. Dan kita sementara kita perempuan, tidak bisa berjalan tanpa mahrum. Nah, bukankah ini sebuah tantangan besar dan berat bagi perempuan. Perjalanan tanpa mahrum, itu tidak dibenarkan kepada perempuan. Dalam mazhab syafi'i, tentu tidak boleh perempuan itu, perjalanan sendiri perempuan, tanpa suami, atau tanpa anak laki-laki dia, atau tanpa keponakan laki-laki dia, ini menjadi masalah. Maka di sini kita perlu, di samping berusaha, perlu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hindari saya dari maksiat. Hindari saya dari terjatuh ke dalam maksiat, dalam pekerjaan ini. Jika ini tidak baik, jika pekerjaan ini tidak baik, maka semoga Allah memberikan kita cara untuk tidak bekerja pada tempat yang tidak baik itu. Namun jika kita mampu menjaga maksiat, maka berikan ya Allah kemampuan saya untuk bekerja. Jadi kan begitu, jaranya. Perjalanan tanpa mahrum bisa dihindari. Dengan cara, salah satunya harus membayar orang lain untuk membayar. Misalkan kita dapat perjalanan dinas, hanya satu orang dibayar. Kan begitu memang dalam hukum negara. Siapa yang butuh ya, itu yang diberikan. Sementara di kantor, kita tidak dengan suami, dan tidak dengan keponakan, dan tidak dengan anak kita. Ketika diberikan perjalanan dinas, ayo jalan. Orang lain yang bersama kita, hati-hati. Nah dari itu, kita perlu menyusun strategi, menyusun siasat. Lihat dulu. Itu trik yang kita lakukan kalau perjalanan tanpa mahrum. Kita lihat, sepenting apa sih kegiatan ini? Apakah jika tanpa saya, enggak jalan kegiatan ini? Gitu kan? Jika tanpa kita, bisa berjalan, kita bisa mencari orang lain yang mau pergi. Itu salah satu trik. Tapi jika ternyata, harus kita. Jika harus kita, berarti kita harus mencari mahrum. Pertanyaannya kan cuma satu ditanggung. Kalau kita takut maksiat kepada Allah, walaupun yang satunya tidak ditanggung, tentu harus dengan uang sendiri. Dengan dana sendiri, bukan dana dari pekerjaan itu. Karena kenapa? Karena supaya tidak terjatuh dalam maksiat. Atau, kalau enggak demikian, ada mazhab yang lain yang membenarkan empat perempuan. Untuk, empat perempuan yang baik-baik untuk menjadi mahrum. Untuk membayar empat orang, kekor juga, ongkos, pesawat, empat orang kita bayar. Untuk menemani kita supaya dapat mahrum. Ini diantara tantangan berat bagi perempuan. Itu beberapa cara atau trik perjalanan tanpa mahrum. Jangan kita lakukan maksiat. Jangan kita terjatuh dalam maksiat hanya karena perjalanan dinas. Jalan-jalan. Kemudian, hindari maksiat lidah, ribah, namimah, bohong, dan lain-lain. Maksiat lidah, kalau duduk-duduk dengan teman, akan terjadi. Akan membicarakan, sipulankan, gini, 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 gini. Bagaimana kita mampu mendakwahi untuk tidak ribah di lingkungan itu. Tidak bicara orang ya. Itu berat. Apalagi perempuan. Orang akan datang setiap saat. Itu ada aja yang curhat. Yang merasa dizolimi. Yang macam-macam. Itu bagaimana kita mensikapi itu. Ribah adalah ketika kita menceritakan saudara kita sama muslim, di belakang dia sesuatu yang dia tidak suka itu. Yang dia tidak ridho kalau kita bercerita tentang itu. Sementara itu terjadi. Itu harus kita jaga. Supaya tidak terjatuh ke dalam maksiat, dalam berkarir. Namimah, adu domba, apalagi. Ini juga harus super hati-hati. Lingkungan itu seperti itu yang kita alami. Bahwa di lingkungan pekerjaan itu, ada orang yang tidak senang pada seseorang misalkan. Dia akan datang kepada kita. Kalau kita sebagai pimpinan misalkan. Di sebuah lembaga misalkan. Dia akan datang. Akan bercerita tentang si Pulen gini-gini. Datang si Pulen. Dia bercerita begini-begini. Supaya kenapa? Supaya pimpinan ini tidak senang pada si Pulen itu. Supaya dia yang dipilih untuk perjalanan dinas misalkan. Itu banyak terjadi. Dan ini, kita akan mendengarkan maksiat namimah misalkan. Bagaimana caranya untuk menghentikan itu. Bagaimana caranya untuk tidak jatuh ke dalam namimah. Dan juga supaya tidak terjatuh ke dalam berbohong. Bohong juga sangat-sangat banyak terjadi di lingkungan kerja kita. Bohong paling banyak terjadi. Paling banyak misalkan orang ketika terjadi markup misalkan. Terjadi pembohongan dari segi laporan misalkan. Nah, ini kita harus berani menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam bohong. Apa sih bohong kalau bohong maksiat lidah itu adalah ketika kita berbicara tidak yang sebenarnya. Ketika kita berbicara tidak yang sebenarnya. Di balik yang sebenarnya. Nah, bertentangan dengan yang sebenarnya itu adalah bohong. Dan ini sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang berkarir ini. Dan mungkin terjadi orang-orang lain akan berbohong. Suuzon itu pun akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu ilmu lah yang membimbing kita. Bagaimana nanti berbohong tidak terjadi. Jangan berkata atau jangan berbuat sesuatu yang dibalik kenyataan. Itu harus dipelajari dan harus kita jalankan. Bohong. Suuzon. Suuzon itu kepada hamba Allah. Itu kan termasuk maksiat. Suuzon. Suuzon misalkan menuduh seseorang telah mengambil uang misalkan. Telah menggelapkan uang. Padahal kita tidak melihat. Tidak melihat dengan mata kepala kita. Kita lihat dan tidak ada juga karina yang menunjukkan ke itu. Lalu Suuzon itu juga dosa. Jadi berat memang. Berat tetangan bagi seorang perempuan yang berkarir. Kemudian hindari menceritakan rahasia keluarga. Kepada perempuankah atau kepada laki-laki. Kebiasaan yang terjadi di lingkungan pekerjaan itu ada orang laki-laki. Datang perempuan menceritakan tentang keadaan keluarga dia kepada laki-laki. Sehingga merasa nyaman untuk bercerita. Akhirnya perempuan ini dengan laki-laki ini padahal bukan mahrumnya menjadi dekat. Dekat-dekat akhirnya terjadi di dalam bekerja itu selingkuh. Na'udzubillah. Terjadi selingkuh. Banyak terjadi selingkuh. Sehingga itu selingkuh awalnya kebanyakan kalau kita lihat adalah akibat keenakan bercerita tentang keluarga. Kepada orang lain. Padahal ini maksiat. Rahasia keluarga dia. Rahasia dia dengan suami. Dia sampaikan kepada orang yang bukan untuk mencari fatwa. Yang bukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu. Untuk enak-enak saja dia bercerita. Untuk mencari perhatian orang dia bercerita tentang keluarganya misalkan. Nah ini dihindari kepada orang yang berkarir. Kemudian hindari atau menjaga aurat di depan laki-laki Ejinabi. Aurat perempuan adalah batas yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak dan tangan. Bukan hanya telapak tangan. Punggung dan telapak tangan. Tangannya sebatas buk ini. Ini yang boleh terlihat. Kalau dia ingin menghindari dari maksiat. Tentu perempuan harus menjaga diri dari. Supaya tidak terbuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahrum. Dia harus menutup sampai ke batas wajah dia dari tempat tumbuh rambut atas sampai ke tulang dagu ini misalkan. Jadi harus tertutup. Tidak boleh nampak leher. Tidak boleh nampak yang di sini ini. Tidak boleh nampak. Karena dia akan mengumpulkan maksiat terus. Karena berhadapan dengan banyak orang ketika dia sedang bekerja. Dia harus memperhatikan itu betul-betul. Bagaimana dia menutup aurat di hadapan laki-laki yang Ejinabi. Yang itu bukan, yang laki-laki itu halal untuk dinikahi. Itu harus dijaga benar di hadapan laki-laki yang Ejinabi. Kemudian juga menjaga hati dari niat, dari berniat ingin menarik laki-laki. Ini paling banyak terjadi di dalam bekerja. Pada laki-laki ada perempuan di lingkungan kerja. Jadi kita jaga hati, jaga diri. Jangan terlalu terbuka kepada orang yang bukan suami kita, bukan anak kita, bukan orang-orang yang layak untuk kita bercerita. Itu jaga diri dan dari niat untuk menjadikan, membuat laki-laki senang ketika kita berpenampilan, misalkan mengenakan pakaian, mengenakan apapun yang kita kenakan, jangan berniat di hati untuk mencari, untuk menarik laki-laki. Karena kalau itu dilakukan, maka akan bermaksiat sepanjang dia berkarya. Sepanjang dia perjalanan, maka dia akan bermaksiat kepada Allah. Karena kenapa? Karena dia ingin dipuji, karena dia ingin dikagumi oleh laki-laki, sehingga laki-laki merasa terpesona ketika melihat dia, ini dilarang. Walaupun tertutup auratnya, namun dia ketika tertutup aurat tersebut, bermaksud supaya laki-laki memandang dia dengan pandangan yang mulia, yang menyenangi, mengagumi, itu harus dihindari. Walaupun dia berpakaian hitam, warnanya mungkin, tapi jika maksud hatinya untuk menarik laki-laki, maka dia jatuh ke dalam maksiat. Sebelum berkarir, oleh karena itu, sebelum berkarir, kita layak memperhatikan sebuah hadis yang diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW, Sada ala Ini mungkin ada yang kesalahan Waktu saya kopi mohon maaf ya Bawalah diha Wajah mas'ulatun anhum Wa abdul rajuli ra'in ala mali sayyidih Wahuwa mas'ulun anhu ala Fakullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Ala Fakullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Ini perlu kita camkan Hadis ini Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan diminta Pertanggungjawaban atas Yang dipimpin Penguasa yang memimpin rakyat Banyak dia akan diminta Pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya Setiap kepala keluarga Adalah pemimpin Anggota keluarganya Dan dia dimintai pertanggungjawaban Atas yang dipimpinnya Dan istri pemimpin terhadap keluarga dan rumah suaminya Dan juga anak-anaknya Dan dia akan diminta Pertanggungjawabannya terhadap mereka Dan budak Seorang juga Memimpin terhadap harta tuannya Dan akan dimintai Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban terhadapnya Ketahuilah Bahwa setiap kalian adalah Pemimpin dan akan bertanggungjawab Dengan apa yang dipimpinnya Ini menjadi dasar pemikiran kita Bahwa kita pemimpin Memimpin diri sendiri Agar tidak terjatuh ke dalam maksiat Kita sebagai perempuan Pemimpin Terhadap di rumah Suami kita Terhadap anak-anak Terhadap Segala sesuatu yang menjadi amanah dari suami Terhadap harta suami Terhadap Tidak boleh keluar tanpa izin suami Ini semua akan bertanggungjawab Di akhirat Nah sebelum kita berkarir juga Perhatikan dulu hak suami terhadap istri Ini penting diperhatikan Sebelum memutuskan untuk berkarir Apa sih hak suami terhadap istrinya Tidak diperkenankan seorang istri Keluar rumah tanpa izin suaminya Termasuk untuk bekerja Kecuali uzur syari'i Tadi sudah tersebut sedikit Ini lebih lengkap lagi Tidak boleh seorang perempuan Untuk bekerja tanpa izin suaminya Karena itu tergolong Karena ketika dia keluar dari rumah Tanpa izin suaminya Itu termasuk Di antaranya adalah untuk bekerja Sehingga tidak diperkenankan Jika tanpa izin suami tentunya Tidak diperkenankan seorang istri Menahan hak suami Untuk berjima Hanya karena alasan sibuk bekerja Kecuali dia sedang haid Sakit Ataupun Mohon maaf ini ada ketinggalan Ataupun karena waktu sholat Mungkin yang sudah Waktu sholat Yang tinggal sedikit Tidak cukup bagi dia untuk sholat Kalau dia melayani suami Karena ini kewajiban Ini harus diperhatikan oleh Seorang suami Tidak ada Seorang istri Tidak ada cerita Karena dia sibuk bekerja tadi Siang bekerja Repot Bekerja Capek sekali Malam Tidak bisa melayani suami Kalau itu Tidak dia Dia lakukan Tidak bisa dia lakukan Maka Tidak boleh dia bekerja Karena kenapa Tidak melayani suami Itu maksiat Dan hak suami Paling besar pada istrinya adalah Persoalan Persoalan Jimak Ini hak yang paling besar Yang harus dipenuhi oleh Seorang istri Dimana jika dia Tidak melakukan ini Maka dia tergolong Jatuh ke dalam maksiat Dan dilaknat oleh malaikat Sampai pagi Ini harus dicamkan Oleh seorang perempuan Tidak diperkenankan oleh Seorang Tidak diperkenankan Seorang istri Untuk memasukkan Ke rumah suaminya Orang yang tidak diriduai oleh suaminya Ini harus diperhatikan Jangan Karena alasan dia bekerja Atau suaminya bekerja Rumahnya kosong Lalu Ada keperluan Misalkan ke rumah Akhirnya dia bersama laki-laki Yang laki-laki Yang bukan mahrumnya Dia masuk Udah jadi khalwat Atau orang-orang yang tidak Diizinkan oleh suaminya Untuk masuk ke rumahnya Dia membawanya ke rumah Itu tidak dibenarkan Itu Kemudian tidak diperkenankan Seorang istri Membelanjakan harta suami Tanpa seizinnya Kalau dia bekerja Harta istri Harta istri Sebegitulah Islam Menjaga wanita Harta istri Harta istri Namun jika dia Ingin membantu suami Dengan hasil pekerjaan dia Dibenarkan Niat lillahi ta'ala Dia mendapatkan pahala Namun tidak diperkenankan Kepada seorang istri Untuk menggunakan Harta suami Lalu dia berikan Kepada ibunya Misalkan Lalu dia berikan Harta itu Yang milik suami itu Kepada orang-orang Tanpa seizin Suaminya Ini tidak dibenarkan Kecuali itu Harta dia sendiri Harta suami Dia perlu minta izin Dari suami Dia harus bisa memisahkan Mana harta suami Yang dia perlu Minta izin Tidak boleh Dia kasaruhkan Pada Yang tidak diperintahkan Oleh suami Karena Tadi ingat Dengan hadis tadi Kita bertanggung jawab Atas Apa namanya Bertanggung jawab Atas Harta Atas diri kita Dan atas harta suami Dan gelakkan Mempertanggung jawabkan Di akhirat Kemudian Tidak diperkenankan Kepada seorang istri Berpuasa sunnah Sementara suaminya Ada di tempat Sehebat apapun Karir kita di luar Jadi pimpinankah kita Jadi rektorkah kita Jadi apapun Jadi pimpinan Di sebuah lembaga Misalkan Walaupun sebaiknya Perempuan tidak menjadi Pimpinan Kalau kita memang Tidak ada pilihan lain Untuk menjadi pimpinan Maka dia harus Karena tadi Takwa yang menjadi Landasan dia Maka dia harus Memperhatikan hal-hal ini Suami adalah Orang yang pertama Yang harus dia penuhi Haknya Anak-anak Dalam hal perwalian Dalam hal Mengajarkan anak Tentang pokok-pokok Akhidah Dalam hal Mengajarkan anak Tentang Bagaimana cara berpuasa Bagaimana Dia solat Ini kewajiban Yang harus dipenuhi Jangan sampai Dengan alasan Dia berkarir Anak tidak tahu Hukum-hukum agama Jangan sampai Dengan alasan Dia berkarir Anak tidak tahu Cara Tata cara solat Anak tidak tahu Tidak mengenal Tuhan yang dia sembah Anak tidak tahu Bagaimana cara Berhudu yang benar Anak tidak tahu Bagaimana solat yang benar Bagaimana cara Berpuasa yang benar Itu Menjadi kewajiban Walaupun itu Fardu kifaya Atas wali Atas Apakah Suami Ataupun istri Dan Jangan lupa bahwa Ibu adalah Madrasah pertama Bagi anak-anaknya Ibu madrasah pertama Bagi anak-anaknya Istilah ini Tidak akan hilang Karena kenapa Karena inilah Kemuliaan Diberikan kepada Perempuan Laki-laki Berkewajiban Namun kemuliaan Kepada perempuan Dia diberi Kesempatan Untuk Mendidih anak Menjaga anak Karena dia adalah Madrasah pertama Tentu dia harus Menjaga Mendidih anak Untuk tumbuh Dalam Syariat Untuk tumbuh Dalam hal-hal Yang dibenarkan Dalam agama Nah Oleh karena itu Seorang wanita Yang berkarir Dia harus Berhentikan Hak Anak Hak Suami Jadi Tidak gampang Ketika kita Sudah memutuskan Untuk berkarir Ada hal Di belakang kita Yang harus kita Perhatikan Jangan sampai Terjadi Pertengkaran rumah tangga Hanya karena Mengejar karir Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Suami Tidak memperhatikan Anak-anak Dia sibuk Dengan karirnya Tidak memperhatikan Itu halal apa haram Na'udzubillah Nah Kita harus menghindari Maksiat Harus menghindari Hal-hal yang Allah benci Jangan sampai Termasuk kita Orang-orang yang Allah benci Sebagaimana dalam hadis Yang siangnya itu Seperti Keledai Malamnya Seperti bangkai Siang bekerja Hanya Berorientasi dunia Memenuhi Nafsu dunia Semata Sehingga Tidak Dia peduli Halalkah Haramkah Tidak Dia peduli Sehingga Dia Sangat Berhasrat Sangat Berkeinginan Untuk Melakukan Memenuhi Nafsunya itu Makan Enak Pakaian Bagus-bagus Hanya untuk Memenuhi Tidak Dia pedulikan Itu haram Atau halal Dia hanya Memenuhi Nafsunya Malam Seperti Keledai Lalu malam Tidak ada Ketaatan Apapun yang Dia lakukan Tidur Bahkan Suami pun Diabaikan Hak Suami Diabaikan Kalau demikian Halnya Lebih baik Kita tidak Terjun Di dalam Karir Karena Kenapa Memberatkan Kita gelak Di akhirat Karena Setiap Kita adalah Pemimpin Dan kita Gelak Bertanggungjawab Terhadap Apa yang Kita pimpin Nah Mungkin Hanya ini Dapat Kita sampaikan Barangkali Ada yang Ingin Memperdalam Dengan Pertanyaan Pertanyaan Atau Mungkin Ingin Share Kasus Atau Ingin Share Sharing Sharing Tentang Pikiran Tentang Ini Tentang Karir Kami Persilakan Kami Kembalikan Kepada Admin Untuk Mempersilahkan Siapa Yang Ingin Bertanya Terima Kasih Mungkin Hanya Itu Dari Kami Silakan Kalau Ada Yang Mau Di Yang Mau Sharing Ada Yang Mau Bertanya Langsung Atau Lewat 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 Chat Sudah Ada Barangkali Yang Chat Assalamualaikum Usazah Ingin Bertanya Ada Ingin Bertanya Ini Kita Baca Sambil Menunggu Ada Yang Yang Langsung Mungkin Baik Kita Lihat Dulu Pengagungan Terhadap Syariat Ini Assalamualaikum Ijin Bertanya Pengagungan Terhadap Syariat Itu Maksudnya Bagaimana Bagaimana Ini Maksud Dengan Pengagungan Terhadap Syariat Hati Yang Mengagungkan Syariat Kalau Kita Lihat Di dalam Kita Belajar Adalah Di antaranya Adalah Syariat Agama Berupa Hal-hal Yang Diagungkan Dalam Agama Kita Letakkan Itu Pada Yang Allah Perintahkan Tidak Kita Rendahkan Dari Yang Tidak Dizinkan Oleh Agama Tidak Dibenarkan Dalam Agama Kalau Dalam Syariat Yang Kalimat Muazzam Misalkan Itu Diagungkan Namun Dalam Makna Yang Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Dimaksud Adalah Mengagungkan Syariat Dia Menjadikan Syariat Itu Nomor Satu Menjadikan Syariat Sebagai Dasar Ada Rasa Ingin Menjalankannya Ada Rasa Itulah Yang Dimaksud Dengan Mengagungkan Ingin Menjalankan Diletakkan Syariat Menjadi Nomor Satu Sehingga Ketika Dijalankan Sepenuh Hati Dia Menjalankan Dengan Rasa Tidak Terpaksa Dia Menjalankan Itu Sudah Mengagungkan Merasakan Manisnya Syariat Itulah Yang Dimaksud Dengan Mengagungkan Nah Ada Juga Pertanyaan Ketika Berinteraksi Antar Lawan Jenis Bagaimana Adab Yang Benar Ketika Sedang Mengobrol Dengan Dalam Organisasi Misalkan Agar Dianya Tidak Merasa Tidak Merasa Dihargai Ketika Kita Menatap Mata Bagaimana Cara Kita Berinteraksi Dengan Lawan Jenis Cara Kita Berinteraksi Dengan Lawan Jenis Jika Kita Bekerja Ingat Kita Perempuan Memang Tanpa Dipoles Sudah Menarik Gitu Kan Hati Perlu Kita Jaga Bahwa Ketika Kita Bicara Kita Bukan Bermaksud Ingin Membuat Laki-laki Terpersonal Pada Kita Itu Nomor Satu Itu Akan Terlihat Dari Gaya Bicara Kita Tidak Mempermanis Manis Bicara Misalkan Jangan Gitu Itu Dengar Laki-laki Itu Tegas Tegas Bicara Ada Apa Ada Yang Bisa Dibantu Jangan Dengan Pak Misalkan Memanggil Orang Maaf Ini Contoh Tidak Enak Pak Misalkan Ajak Pak Saya Sekali Jalan Jalan Ini Sesuai Cara Interaksi Yang Tidak Bagus Etika Berinteraksi Ketika Kita Berhadapan Dengan Lawan Jenis Di Samping Cara Bicara Kita Apa Yang Mau Kita Sampaikan Apa Hal Penting Kita Tidak Akan Dianggap Tidak Menghargai Orang Ketika Kita Berbicara Hal Yang Penting Bicarakan Pak Saya Ada Keperluan Begini Saya Izin Pak Misalkan Boleh Enggak Pak Mohon Maaf Tetap Dengan Sopan Tapi Tidak Membuat Dengan Mimik Menggoda Jangan Dan Batas Kita Batas Aurat Itu yang Perlu Diperhatikan Supaya Kita Tidak Jatuh Dalam Aksiat Ketika Kita Bicara Wajah Kita Ini Bukan Aurat Itu Yang Harus Kita Perhatikan Bukan Aurat Ini Wajah Kita Sehingga Jika Kita Bicara Tanpa Ada Maksud Untuk Membuat Laki-laki Itu Menari Kita Tidak Akan Berdosa Wajah Bukan Aurat Masalah Laki-laki Ternyata Dia Ada Sesuatu Di Hatinya Tentu Dia Yang Harus Menjaga Gadul Basar Dia Yang Harus Menjaga Pandangannya Kepada Wanita Jangan Jelalatan Ketika Dia Merasa Terganggu Atau Laki-laki Perempuan Ini Sendiri Merasa Terganggu Dengan Atasannya Itu Barangkali Atasannya Ganteng Barangkali Misalkan Dia Jaga Diri Jangan Sampai Membuat Hatinya Itu Dia Harus Membatasi Hatinya Dan Membatasi Pandangannya Dia Harus Jangan Banyak Bicara Yang Perlu Perlu Saja Jadi Kita Tidak Akan Dianggap Tidak Menghargai Bicara Seperlunya Tetap Dengan Sopan Orang Akan Menghargai Kita Jadi Etika Berbicara Seperti Itu Jangan Terlihat Sangat Menggoda Ketika Bicara Jangan Sengaja Membuka Aurat Mohon maaf Ada sebagian orang Karena Tangannya Bagus Dia Angkat Supaya Terlihat Ini Supaya Mohon maaf Bulu-bulu Halusnya Supaya Terlihat Supaya Orang Terpesona Ini Sudah Termasuk Dalam Maksiat Perhatikan Maksiat Bicara Tidak Apa-apa Kita Bicara Asalkan Tidak Wajah Saya Bukan Aurat Masalah Dia Melihat Kita Dengan Syahwat Karena Batas Baru Berdosa Jika Bersyahwat Melihat Yang Bukan Aurat Dengan Syahwat Dosa Tapi Melihat Yang Aurat Walaupun Tidak Bersyahwat Dosa Aurat Dilihat Walaupun Tanpa Syahwat Dosa Yang Bukan Aurat Dilihat Disertai Dengan Syahwat Baru Berdosa Jika Tidak Syahwat Maka Tidak Berdosa Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Berkomunikasi Etika Komunikasi Tidak Perlu Dibikin Terlalu Manis Tidak Usah Orang Akan Melihat Kita Akan Melihat Bagaimana Kita Berbicara Bertindak Bertutur Sapa Itu Kita Jaga Bagaimana Hukumnya Jika Seorang Suami Yang Tidak Taat Pada Agama Kita Jangan Ukur Suami Ukur Diri Maaf Kita Bertanggungjawab Dengan Agama Kita Perempuan Bertanggungjawab Dengan Dirinya Kelak Di akhirat Dia Mukalla Semua Ketentuan Allah Syariat Yang telah Berlaku Pada Perempuan Harus Dia Patuhi Larangan Suami Misalkan Untuk Bekerja Harus Dia Patuhi Persoalan Suami Itu Tidak Taat Kepada Allah Da'wah Dia Bukan Bukan Berarti Kita Udah Taat Apa Belum Lihat Dulu Diri Kita Walaupun Suami Tidak Taat Menurut Anda Tidak Taat Dia Kepada Allah Tapi Dalam Si Istri Sebagai Ketaatan Dia Kepada Allah Dia Harus Taat Pada Perintah Suami Hak Suami Juga Harus Dipenuhi Jangan Dengan Alasan Suami Tidak Taat Kepada Allah Lalu Dia Akhirnya Tidak Mau Melayani Suami Dalam Hal Dalam Hal Yang Wajib Tidak Bisa Karena Kenapa Karena Dia Ada Beban Hukum Yang Akan Dipenuhi Jawabkan Di Akhir Hari Kalau Perempuan Yang Menikah Berkarir Apa Sama Hukumnya Dengan Perempuan Yang Sudah Menikah Perempuan Yang Sudah Menikah Lebih Besar Tanggung Jawab Pada Hak Suaminya Kalau Dia Yang Belum Menikah Tentu Dia Tidak Perlu Lebih Flexible Lagi Yang Belum Menikah Namun Yang Perlu Diperhatikan Tidak Jatuh Dalam Kemaksiat Saja Sebagai Dia Seorang Perempuan Hak Pada Suami Bisa Dia Lewati Bisa Dia Lewati Hak Pada Suami Yang Perlu Diperhatikan Yang Berkaitan Dengan Tidak Jatuhnya Dia Dalam Kemaksiat Mata Jatuh Dalam Maksiat Badan Tidak Jatuh Ikan Dalam Dia Berkarya Jangan Ada Maksiatnya Jangan Menandatangani Sesuatu Yang Bohong Kaki Ada Maksiatnya Jangan Dia Berjalan Kepada Hal-hal Maksiat Badan Ada Maksiatnya Jangan Dia Berkaluat Itu Yang Perlu Diperhatikan Oleh Perempuan Yang Tidak Menikah Tetapi Harus Untuk Pada Syariat Hanya Satu Wajah Yang Mana Persoalan Kaitan Dengan Suami Dia Lebih Bisa Menentukan Lagi Karena Kenapa Karena Tidak Ada Daitan Dengan Suami Tadi Mengagumkan Syariat Lagi-lagi Balik Ke Syariat Dia Tidak Akan Menentang Itu Karena Kenapa Karena Dia Sudah Menikah Gitu Kalau Tugas Keluar Kota Perempuan Tidak Ada Pendamping Tetapi Kawan Laki-laki Lainnya Ada Lebih Dari Tiga Orang Apa Boleh Tidak Boleh Kawan Laki-laki Keponakan Dia Yang Dia Kawan Laki-laki Tidak Bisa Yang Boleh Jadi Beda Mazhab Tadi Empat Empat Orang Saya Mohon Maaf Kalau Tidak Imam Malik Nanti Saya Tanyakan Lagilah Jangan Saya Sebut Dari Sekarang Takut Saya Salah Jadi Yang Benah Yang Yang Pernah Saya Dengar Memang Dari Guru Kita Empat Orang Boleh Jadi Mahrab Empat Orang Perempuan Laki-laki Tidak Boleh Ada Lima Orang Laki-laki Kita Seorang Perempuan Yang Laki-laki Itu Ajinabi Yang Laki-laki Ajinabi Bukan Mahrum Kita Tidak Boleh Sepupu Pun Tidak Bisa Jadi Mahrum Yang Boleh Keponakan Suami Itu Kan Bapak Kita Adik Perempuan Abang Atau Kakak Perempuan Eh Kakak Perempuan Mohon maaf Laki-laki Adik Laki-laki Atau Abang Abangnya Perempuan Atau Masnya Laki-laki Untuk Perempuan Laki-laki Yang Boleh Menjadi Mahrum Adalah Siapa Dadi Bapaknya Suaminya Anaknya Yang Laki-laki Keponakannya Yang Laki-laki Adik Abang Yang Laki-laki Itu Boleh Itu Ya Kemudian Bagaimana Jika kita ingin Resign Tidak Ingin Bekerja Lagi Tapi Orang Tua Inginnya Tetap Bekerja Katanya Percuma Dikuliahkan Kalau Tidak Bekerja Ya Itu Bergantung Kebutusan Yang Baiknya Menurut Keluarga Kita Tidak Tahu Ya Kalau Bisa Menjaga Diri Dari Maksiat Silahkan Kalau Orang Tua Menginginkan Kerja Memenuhi Permintaan Orang Tua Baik Asalkan Tidak Terjadi Maksiat Tadi Asal Jangan Beradu Antara Suami Tidak Mau Tapi Ibu Ingin Ini Harus Harus Dibatuhi Suami Karena Perempuan Yang Sudah Menikah Itu Hak Yang Paling Besar Terhadap Dia Adalah Suaminya Bukan Ibunya Asal Dia Bukan Mematuhi Ada Juga Orang Yang Bekerja Sebagian Mematuhi Ibu Kontra Dengan Suami Ini Tidak Boleh Karena Ibu Tidak Boleh Mengatur Perempuan Yang Sudah Menikah Disini Tapi Dalam Ma'ruf Dalam Dalam Bersosialisasi Dalam Mu'amalah Tidak Boleh Tentu Tidak Boleh Durhaka Juga Kepada Si Ibu Mungkin Kalau Dia Belum Menikah Dia Ingin Memenuhi Permintaan Ibu Silahkan Bekerja Dengan Menjaga Yang Maksiat Yang Menjaga Tidak Jatuh Dalam Maksiat Menjaga Tidak Jatuh Dalam Maksiat Bagaimana Hukumnya Jika Seorang Suami Yang Tidak Taat Pada Agama Terus Seistri Keluar Rumah Tanpa Pengetahuan Suami Juga Tidak Boleh Tadi Jangan Kita Tadikan Bukan Karena Suami Kita Menjalankan Ketaatan Tapi Karena Perintah Allah Sehingga Jika Suami Melarang Juga Tidak Boleh Kita Penuhi Kecuali Suami Melarang Untuk Tidak Belajar Ilmu Agama Jangan Belajar Ilmu Agama Di Rumah Sementara Dia Bisa Mengajarkan Kita Itu Yang Tidak Benar Tidak Dibolehkan Dalam Islam Untuk Umat Tuhi Karena Itu Maksiat Kepada Allah Kalau Dia Tidak Belajar Ilmu Agama Dalam Menjalankan Kewajiban Dia Harus Keluar Bagaimana Sepulah Hukumnya Seorang Perempuan Bagaimana Hukumnya Seorang Perempuan Sedang Hamir Ketika Diminta Berhubungan Kalau Suami Ketika Kita Kasih Panah Kebawah Hilang Punya Pertanyaan Citra Utami Bagaimana Jika Suami Bagaimana Pula Hukumnya Seorang Perempuan Sedang Hamir Ketika Diminta Berhubungan Hamir Kan Tidak Menghalangi Dia Untuk Berhubungan Itu Ya Kemudian Kalau Suami Menurut Istri Menyiapkan Makanannya Baju Dan Membantu Ibunya Tapi Istri Tidak Bisa Melakukan Karena Dia Bekerja Sementara Suami Hanya Main Game Ini Ingat Sebenarnya Kewajiban Suami Menafkahi Sampai Masak Tidak Ada Hak Suami Untuk Memaksa Istri Untuk Untuk Memasak Tidak 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 Ada Hak Suami Memaksa Istri Untuk Mencari Nafakah Atau Masak Itu Tidak Ada Hak Jadi Suaminya Yang perlu Diblajar Ibu Agama Bagaimana Bagaimana Cara Anak Perempuan Yang Sudah Menikah Memahamkan Keorang Tuanya Jika Dia Dituntut Untuk Menuhi Kebutuhan Dan Biaya Kuliah Adik-adiknya Seluruhnya Diputang jawabkan Kepada Ini Nanti Aja Dijawab Nanti Dijapri Aja Sebagian Dijapri Aja Yang Tadi Izin Bertanya Pengagungan Terhadap Syarian Itu Sudah Tadi Kok Ini Balik Lagi Sudah Selesai Berarti Kalau Suami Untuk Istri Menyiapkan Makanan Bajaran Saya Dalam Kalau Mohon Maaf Kalau Sebagian Tidak Terbaca Kalau Merasa Tidak Terjawab Nanti Boleh Dijapri Bersasa Izin Tanya Adakah Perempuan Yang Belum Menikah Wajib Ada Teman Juga Jika Hendak Keluar Rumah Walaupun Sudah Dapat Izin Ibu Bapak Kalau Untuk Keluar Rumah Jauh Sejarah Sudah Bisa Mengkasar Solat Walaupun Sudah Izin Ibu Bapak Tetap Dia harus Ada Mahrum Tetap Harus Ada Mahrum Walaupun Sudah Izin Dari Ibu Bapak Kalau Perempuan Yang Belum Punya Suami Dipaksa Bekerja Orang Bekerja Orang Ibu Kandungnya Dimana Pekerjaan Itu Tidak Diberkenankan Menggunakan Jibab Tapi Gajinya Besar Nah Ini Melanggar Syariat Ingat Kalau Landasan Kita Takwa Kita Jangan Penuhi Sesuatu Itu Maksiat Kalau Diminta Untuk Buka Hijab Jangan Bekerja Di Situ Untuk Apa Kita Mematuhi Sesuatu Yang Maksiat Kepada Allah Ini Tidak Boleh Kita Taat Kepada Selain Allah Dalam Bermaksiat Kepada Allah Itu Jawabannya Jangan Kalau Memang Tidak Dibenarkan Berhijab Misalkan Jangan Coba Walaupun Gaji Besar Jangan Takut Miskin Tadi Makanya Saya Bilang Di Awal Harus Tawakal Kepada Allah Perempuan Itu Harus Tawakal Kepada Allah Jangan Takut Miskin Hanya Dalam Menjalankan Syariat Jangan Takut Miskin Insya Allah Allah Akan Beri Kita Rejeki Yang Paling Penting Adalah Kita Kita Ingat Di Akhirat Jangan Berfikir Dunia Ini Saja Itu Saran Kita Assalamualaikum Perempuan Dalam Islam Begitu Dimuliakan Tetapi Kenapa Dikabarkan Kebanyakan Penghuni Neraka Ada Wanita Mohon Penjelasan Perempuan Dimuliakan Dimuliakan Perempuan Bukan Berarti Dia Tidak Masuk Neraka Yang Tidak Merasa Dimuliakan Itu Yang Maksud Neraka Perempuan Banyak Di Neraka Kenapa Karena Dia Banyak Melaknat Suami Itu Penyebab Rasulullah Dulu Rasulullah Pernah Melihat Di Dalam Neraka Itu Kebanyakan Isinya Adalah Perempuan Itu Apa Sebabnya Sebabnya Adalah Karena Perempuan Banyak Melaknat Suami Apa Yang Dimaksud Melaknat Suami Perempuan Itu Tidak Bersyukur Membahagiakan Dia Katanya Padahal Mungkin Suami Banyak Kali Membahagiakan Dia Tapi Ada Beberapa Kali Tidak Membahagiakan Tapi Dia Mengatakan Seolah Seolah Tidak Pernah Membahagiakan Dia Ini Penyebab Kenapa Perempuan Masuk Neraka Memang Islam Sangat Memuliakan Wanita Tidak Bisa Kita Pungkiri Buktinya Banyak Hukum Yang Melindungi Wanita Banyak Hukum Melindungi Wanita Bagaimana Cara Menalak Istri Bagaimana Cara Menjaga Wanita Bagaimana Perempuan Itu Harta Dia Harta Dia Harta Suami Ada Bagian Untuk Dia Menjaga Islam Ini Sangat Menjaga Wanita Bagi Hati Yang Takwa Akan Tahu Bahwa Islam Sangat Menjaga Wanita Namun Bagi Hati Yang Ingin Menuhi Nafsunya Belaka Dia Tidak Bisa Memaknai Bahwa Sebenarnya Islam Sangat Menghargai Dia Kenapa Banyak Perempuan Di Neraka Itu Akibat Kelakuan Wanita Itu Sendiri Karena Dia Tidak Tahu Bahwa Islam Menghargai Dia Ketika Perempuan Tidak Tahu Bahwa Islam Sebenarnya Sangat Menghargai Perempuan Disitulah Dia Terjatuh Dalam Dosa Sehingga Banyak Masuk Neraka Kenapa Banyak Masuk Neraka Lagi-lagi Berarti Banyak Perempuan Yang Tidak Berilmu Agama Banyak Perempuan Yang Tidak Mengamalkan Ilmu Banyak Perempuan Yang Tidak Menjalankan Perintah Allah Dan Tidak Menjauhi Darangan Allah Itu Sebabnya Gitu Ya Ada Lagi Mungkin Ada Yang Ingin Lewat Bicara Langsung Lewat Zoom Jangan Malu-Malu Gak Apa-apa Ada Lagi Yang Bertanya Kalau Kesal Sama Suami Disimpan Dalam Hati Saja Boleh Gak Misalkan Melihat Suami Gak Mau Kerja Para Istri Harus Urus Rumah Urus Anak Assalamualaikum Izin Bertanya Ustazah Silahkan Bu Zalikah Mohon Maaf Ini Mohon Maaf Apa Namanya Jaringannya Tidak Mendukung Untuk Membuka Video Ini Ustazah Oh Ya Silahkan Gak Bapak Gak Bapak Asalkan Dengar Suara Oke Mohon Maaf Semuanya Saya Ingin Sedikit Bertanya Ustazah Moga Ada Pencerahan Begini Saya Berlumisili Di Gampong Ustazah Jadi kan Saya Tadi Sempat Menyimak Bahwa Kalau Yang Wajib Menafkahi Keluarga Itu kan Laki-laki Suami Benar Kalaupun Misalnya Istri Atau Perempuan Punya Sumber Katakanlah Bekerja Begitu Itu Sepertinya Yang kita Pahami Bersama Dari Syariah Itu Tidak Wajib Begitu Ya Ustazah Benar Oke Cuma Saya Perhatikan Mungkin Ini Matching Dengan Dengan Kondisi Topik Kita Bersari Ada Banyak Itu Dalam Di kampung Gitu Kalau Dalam Kaka Itu Dalam Kaka Itu Seandainya Istri PNS Itu Tidak Mendapat Bantuan Sementara Kan Yang Wajib Menafkahi Keluarga Begitu Beberapa Sahabat Keluarga Dan Tetangga Sering Kami Diskusi Kadang Kadang Kelabakan Menjawab Ini Begitu Akhir Akhir Ujungnya Kita Anggap Saya Tidak Rezeki Gimana Bu Jalika Ini Kan Kita Serat Islam Di Aceh Gimana Tentang Hal Ini Bansos Bansos Sekarang Banyak Sekali Ada PKH Sementara Mungkin Dia Pun Yang PNS Dia Hanya Golongan Rendah Begitu Artinya Kalau Anaknya Ada 5 Dia Tidak Mendapatkan Nah Sementara Yang Katakanlah Berkecukupan Dan Bahkan Mungkin Dia Itu Pemborong Tapi Itu Mendapatkan Bantuan Bantuan Dari Pemerintah Karena Dia Tidak PNS Dalam Keluarga Itu Nah Saya Melihat Ini Dan Saya Coba Mengikuti Ini Sebuah Kesenjangan Dan Mungkin Perlu Pikiran Kita Semua Ustazah Mungkin Gambaran Yang Saya Dapat Ini Memang Kejadian Ustazah Saya Lihat Di kampung Karena Saya Memang Best Komunik Inilah Hal-hal Yang Sekarang Saya Lihat Agak Ketimpangan Mungkin Dengan Pencerahan Dari Ustazah Saya Bisa Berbagi Nanti Dengan Beberapa Keluarga Yang Mungkin Dekat Dengan Saya Demikian Ustazah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tadi Ibu Zaliha Bertanya Tentang Kewajiban Nafakah Adalah Kepada Suami Jadi Sehingga Jika Perempuan Itu Bekerja Tidak Wajib Bukan Tidak Namun Jika Dia Memberikan Kepada Keluarga Dengan Niat Kepada Keluarga Mohon Maaf Ada Yang Tolong Bu Latifah Hanum Di Mute Dulu Bu Latifah Hanum Di Mute Zoom Ini Mikrofon Ya Jadi Ketika Perempuan Itu Bekerja Memang Tidak Ada Kewajiban Dia Sebenarnya Makanya Karir Itu Bukan Kewajiban Bagi Perempuan Jika Dia Memang Sudah Berkarir Harta Dia Dia Mau Menyumbang Mau Memberikan Kepada Anak Memberikan Kepada Suami Dengan Niat Dia Dapat Pahala Intinya Dia Tidak Berkewajiban Persoalan Di kampung Itu Inilah Kalau Pemimpin Tidak Takwa Kepada Allah Tentu Dia Pesoalan Mendapatkan Bantuan Misalkan Mendapatkan Bantuan Di kampung Itu Siapa Yang Layak Sebenarnya Kita Harus Melihat Fakir Miskin Yang Layak Siapa Itu Fakir Fakir Yang Dia Itu Kebutuhan Pendapatan Dia Itu Tidak Memenuhi Kebutuhan Hidup Dia Walaupun 50% Dia Tidak Bisa Penuhi Itu Orang Fakir Sementara Orang Miskin Adalah Orang Yang Pendapatan Dia Tidak Bisa Memenuhi 100% Kebutuhan Hidupnya Itu Adalah Orang Miskin Nah Dengan Kriteria Seperti Ini Harusnya Kampung Berpikir Dengan Kriteria Seperti Ini Yang Menjadi Dasar Pikiran Ini Menjadi Pemikiran Kita Bersama Berarti Pemimpin Pemimpin Itu Harus Tahu Hukum Harus Tahu Syariat Jadi Memberikan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Syariat Persoalan Ini Sulit Untuk Kita Selesaikan Karena Ini Persoalan Persoalan Masyarakat Yang Mungkin Kita Hanya Bisa Ya Akhirnya Apa Memberi Pengetahuan Tentang Maksiat Maksiat Memberi Pengetahuan Tentang Apa Maksiat Tangan Maksiat Gaki Maksiat Misalkan Tidak Amanah Segala Macam Itu Perlu Ketika Dalam Definisi Misalkan Bantuan Itu Disuruh Berikan Kepada Pakir Miskin Ketika Dia Tidak Melakukan Itu Berarti Dia Tidak Aman Inilah Perlu Berarti Apa Yang Diperlukan Adalah Pemahaman Tentang Syariat Yang Berlaku Di Aceh Katakanlah Berlaku Syariat Islam Ternyata Banyak Orang Yang Tidak Mengerti Tentang Syariat Itu Misalkan Berarti Upaya Kita Sekarang Adalah Memberikan Pemahaman Tentang Syariat Baik Bu Latifah Hanum Sepertinya Mau bertanya Silahkan Bu Latifah Ini mau Enggak Enggak Bertanya Ya Oke Kalau Enggak Tanya Di Mute Baik Ada yang Bertanya Jika Kesal Pada Suami Disimpan Bagaimana Jika Kesal Pada Suami Disimpan Dalam Hati Yang Sering Kesal Memang Kita Tidak Akan Ketika Ada Iri Denki Hasud Sebelum Ditampakkan Sebelum Dilahirkan Itu Tidak Berdosa Tapi Ya Ngapain Ikhlas Bicara Baik Baik Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Ada Hal Yang Ternyata Tidak Sama Pandangan Ada Juga Bagaimana Kadang Membuat Pertengkaran Dengan Suami Karena Suami Merasa Tidak Diperhatikan Tapi Ketika Tidak Jualan Suami Mengeluh Karena Pemasukan Istri Kurang Istri Jadi Dilema Jualan Salah Tidak Jualan Salah Ini Bu Untuk Menjawab Hal-hal Seperti Ini Perlu Meningkatkan Pemahaman Ilmu Agama Perlu Kita Meningkatkan Pemahaman Ilmu Agama Perlu Kita Belajar Pada Guru Yang Sikot Kemudian Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehingga Tidak Saling Menuduh Tidak Saling Sakit Hati Suami Tahu Hak Dan Kewajiban Dia Istri Juga Tahu Hak Dan Kewajiban Dia Sangat Ada Kajian Kajian Sebelumnya Sudah Ada Di Kajian Bersanat Ini Berkaitan Dengan Apa Hak Suami Apa Hak Istri Diikuti Terus Karena Kenapa Inilah Salah Satu Yang Menjadikan Kita Tenang Dalam Hidup Kita Tahu Apa Hak Kita Sebagai Istri Suami Juga Tahu Apa Hak Dia Sebagai Suami Dan Kita Tahu Apa Itu Maksiat Kita Menjaga Diri Dari Hal Yang Terjatuh Kita Dalam Maksiat Kita Tahu Kita Bertawakal Kepada Allah Juga Dalam Kewajiban Hati Itu Semua Adalah Kunci Supaya Kita Tidak Terjatuh Dalam Maksiat Maksiat Mungkin Ini Yang Dapat Kita Sampaikan Pertanyaan Pertanyaan Sebagian Oh Ada Lagi Yang Bertanya Ini Apakah Kita Selesaikan Pertanyaannya Oke Nanti Ada Pada Batas Jam 14.30 Kita Berhenti Ada Yang Bertanya Tabaruj Yang Dilarang Batasannya Bagaimana Kalau Di Dalam Al-Quran Wala Tabaruj Tabaruj Jahiliyah Orang Jahiliyah Itu Seperti Apa Orang Yang Jahiliyah Itu Adalah Ketika Dia Berhias Dia Bermaksud Ingin Menarik Laki-laki Di Antaranya Perempuan Jahiliyah Itu Mengenakan Pakaian Yang Pakaian Itu Terbuka Sisi Kiri Kanan Terbuka Sehingga Dada Dia Terlihat Dari Samping Untuk Menggoda Laki-laki Ini Yang Dilarang Dalam Agama Dengan Maksud Menggoda Laki-laki Juga Wanita Jahiliyah Itu Mengenakan Cincin Yang Cincinnya Itu Ada Minyak Wangi Sehingga Ketika Dia Melewati Laki-laki Dia Akan Membuka Minyak Wangi Itu Sehingga Dia Tercium Aroma Wangi Sehingga Laki-laki Tergoda Nah Ini Yang Dilarang Makanya Tadi Kita Sampaikan Ketika Kita Bekerja Dilarang Pakai Wangi-wangian Yang Sehingga Menggoda Laki-laki Dilarang Menggunakan Pakaian Yang Pakaian Itu Menjadikan Laki-laki Tergoda Itu Aja Batasnya Banyak Orang Yang Salah Paham Sehingga Menganggap Bahwa Yang Dimaksud Berhias Dengan Jahiliah Itu Katanya Sehingga Pakai Rambut Yang Yang Dilarang Itu Yang Tinggi Begini Bukan Sekedar Orang Yang Buat Sanggul Kemudian Sanggulnya Agak Besar Sedikit Bukan Berarti Seperti Itu Yang Dimaksud Berhias Dengan Jahiliah Yang Dilarang Itu Memang Perempuan Membuat Bibirnya Jadi Merah Membuat Pakai Kutek Maskara Itu Memang Dilarang Dalam Agama Nah Kalau Bekerja Tidak Menggunakan Tidak Seperti Itu Tidak Bermasalah Karena Menggunakan Cadar Pun Bukan Sebuah Bukan Sebuah Kewajiban Bagi Perempuan Oke Mungkin Sekian Sekian Saja Karena Saya Lihat Sudah Selesai Yang Pertanyaan Sudah Kita Jawab Semuanya Terima kasih Atas Perhatian Semuanya Barakallahu Fikun Ini kan Bukan Hanya Perempuan Barakallahu Fikun Semoga Bermanfaat Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Karena Dalam Ilmu Agama Kita Bukan Ulama Kita Hanya Menyampaikan Apa Yang Kita Ketahu Semoga Bermanfaat Demikian Dari Saya Saya Kembalikan Kepada Admin Kita Langsung Selawat Dan Istighfar Baik Berarti Kita Berselawat Dan Beristighfar Tahlil Selawat Dan Istighfar La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sohbihi Was Sallim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sohbihi Was Sallim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sohbihi Was Sallim Rabbil Firli Wali Walidaya Walil Mu'minina Wal Mu'minat Rabbil Firli Wall Wallah Terima kasih Slidenya Akan saya bagikan Kalau Selesai Saya perbaiki Nanti Ada kesalahan Ketik beberapa tempat Nanti Insyaallah Akan kita bagikan Di grup Ilmu Bersanat Pilihan Kalau ada yang mau nomor HP Boleh ditanyakan kepada admin saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Amin Warahmatullahi Amin